Terima kasih telah menonton Saya gak mau jadi ibu Iya Saya Siapa kamu? Kan gak ngenalin Dadan Gapapa pas di ruang arsip lu ngaku Ya itu saya komandan Selesai, kita gak perlu bertanjang panjang Iya Segmen satu, sekarang gua nyelesain masalahnya dari segmen satu Gua juga mau langsung ngaku Eh pas sekolah Jangan berita Nanti kamu masuk angin Udah batuk-batuk bukan Pusah lagi ah Kalian tau kan, kalo sudah saya suruh kumpulin disini Artinya Saya gak mungkin ngelawak sendiri Oh gitu Oh gitu Aduh Ada hal penting Ternyata membuat kocak indonesia Membuat kocak indonesia Membuat kocak indonesia Oke saudara sekalian Ini di depan kita ada apa TV Betul TV TV nya ke Gede Makanya harus ada Repot Oh ini aja Kita tonton berita yang bisa melunda kehamilan Apaan tuh? Berita sural Berita sural Weh masih minum lagi Weh baca berita weh Karena menyangkut sama baik lapor pak Selamat malam pemirsa Saya Hesti salah lagi Dan tentu saja berita malam hari ini Merupakan berita yang sangat mencengangkan Masuk ke meja redaksi saya Ini merupakan berita viral Ya berita viral Berita kali ini berhubungan dengan salah satu kantor polisi yang disinyalir melakukan banyak kesalahan Baiklah untuk kronologi ceritanya Ada narasumber saya yang tertipu kasus jual beli mobil Dan dia sudah melaporkan ke kantor polisi terdekat Tapi tidak mendapatkan respon sama sekali Dan kinerja kantor polisi ini sering disorot melakukan banyak kesalahan Tapi lagi-lagi mereka tidak bekerja dengan baik Tapi selalu membuat kocak Indonesia Kosa 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 Dan tentu saja kantor polisi tersebut mendapatkan sorotan yang cukup pedas dari masyarakat luas mengenai kinerja mereka Apalagi mereka disinyalir hanya menonton TV sambil memakan snack saja setiap harinya Terlihat disini Di setiap ruangan ya selalu ada snack-snack yang membuat mereka hanya makan-makan saja Dan tidak melakukan apa-apa Ini kayaknya presenter ini mulai memojokan kita Kita kesana yuk Jauh dong Jauh gak usah juga Mbak to the point aja deh yang dituju itu kantor kita Dan saya tidak ingin menyebutkan apa kantor polisi yang saya maksud Bisa dibilang mungkin ciri-cirinya adalah kantor polisi cabang cekrek Ya itu dia Cabang cekrek Cekrek Mungkin anda bisa tahu kantor polisi apakah itu Tapi lebih lanjutnya lagi sudah saya hadirkan rasa bersayang langsung saja Mbak Anissa Langsung menuju ke meja redaksinya sama Anissa Mukhu Tumpang Kami Mbak Anissa Mbak Anissa Lets think Enak malam Gila Nia Nia Wey Hei! Anissa siapa? Siapa nama anda? Hesti Purwadinatha. Bawang! 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 Katanya Hesti anda salah lagi. Tadi siapa? Tadi ada yang ngikutin namanya Hesti salah lagi. Saya udah bilang kayak jangan kayak gitu. Tadi siapa yang anda sebut? Anissa! Nama pembaca beritanya. Tadi siapa sebut namanya? Saya Hesti salah lagi. Salah. Beneran salah lagi. Masih lama mau berkarir di dunia televisi? Masih, masih. Masih banget. Anak saya ada tiga, cicilan saya banyak. Curhat! Inilah akibatnya ada grup di dalam grup. Ibu Rosy boleh diceritakan mungkin apa yang terjadi sebenarnya? Saya mau melapor. Anda sudah melapor ke kantor polisi? Sudah tapi nggak ada. Nggak ada tanggapan? Nggak ada tanggapan sama sekali. Masih ingat siapa yang waktu itu menerima laporan anda? Ciri-cirinya tingginya seperti apa? Mungkin biar bisa dipiralkan. Agak cakep. Agak cakep. Putih. Berarti nggak terlalu cakep? Cuman cakep sih. Agak cakep ya? Agak cakep. Dan apa yang kasus yang waktu itu dilaporkan oleh Ibu Rosy? Jadi saya itu kan jadi korban apa? Kasus penipuan ya? Penipuan. Jual beli mobil. Jual beli mobil. Saya itu udah bayar harganya itu 4M mobilnya. Ini 4M? Ibu ditipu itu? Bukan. Karena mobil ini dia bilang bekas artis kesukaan saya. Siapa artisnya? Ituloh. Mungkinkah. Oh Stinky Andre. Andre Stinky. Kita kan selalu bersama. Ibu disini pengen nyanyi aja ya? Saya nge-fetch banget. Boleh mungkin kita tidak bisa memberitahu kantor polisi cabang mana. Tapi... Tapi ini apakah betul? Cabang kantor polisi cekrek betul? Saya rasa iya. Cabang kantor polisi cekrek. Dan salah satu petugas disana tidak melayani Ibu Rosy dengan baik. Sama sekali. Sama sekali tidak melayani Ibu Rosy dengan baik. Dan ini harusnya bagian humas itu harusnya memperhatikan benar-benar. Harus bisa melayani. Ibu lagi meniruin gaya siapa? Enggak-enggak saya. Dan saya mungkin kita kasih inisial lagi ya. Kantor polisinya adalah KLP. Kantor Lapor Pak. Saya kasih inisial lho dia disebutin namanya. Saya berani. Langsung saja mungkin diomongkan kepada pemirsa di rumah biar tahu apa yang terjadi dengan Ibu Rosy. Saya membeli 4 miliar untuk mobil ini. Karena mobil ini katanya pernah dipakai oleh Andre Taulani. Si musisi yang saya ngefans banget. Dan saya tuh merasa bersalah. Karena dia waktu nyalonin jadi wakil wali kota Tangsel gak kepilih. Karena saya gak tahu. Mbak Esti. Mbak Esti. Mbak Esti. Mbak Esti. Mbak Esti boleh bawa Mbak Rosy ke kantor kami supaya bisa klarifikasi. Ini memang berita ini dan di... Kok kita ngobrol ya? Kita ngobrol ya. Mbak Esti. Mbak Esti lho. Ya, ya, ya. Dan yang pasti kantor polisi yang kami sebutkan tadi mohon untuk diperbaiki lagi kinerjanya. Karena masyarakat benar-benar kecewa. Mbak Rosy terima kasih sudah hadir di berita pada malam hari ini. Oke. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Rosy bisa langsung ditanggapi. Karena biasanya berita yang sudah viral justru baru mulai ditanggapi. Masa harus tunggu viral dulu. Sekian dari saya. Hesti. Oke, ya. Kita tunggu lagi. Berita lanjut.